Kriing, Kriing, Halo, kata seorang pemuda menjawab panggilan telepon tersebut, Ivan, ini aku Hiden, terdengar suara dengan angkung menyebutkan namanya, ada apa kau meneleponku Hiden? Tanya pemuda yang ternyata adalah Ivan tersebut, ayah menyuruhku menanyakan bagaimana dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh ayah kepada MU, apakah kau berhasil mencari informasi tentang Jerry William itu? Tanya Hiden, katakan kepada ayah bahwa aku gagal menemukan siapa Jerry William ini sebenarnya, kata Ivan dengan tegas, jika kau tidak bisa menemukan atau mengorek informasi tentang Jerry William ini, lalu untuk apa kau berlama-lama di Star Hill? Segera kembali dan temui aku, bentak Hiden dengan marah, Wah, Hiden, sombong sekali kata-kata MU ini, sejak kapan aku harus patuh kepada MU? Tanya Ivan, ingat Ivan, kau hanyalah anak haram yang tidak ada sekuku hitam bagiku, kau harus tahu dengan siapa kau bicara saat ini, kata Hiden dengan pongahnya, Aku tidak akan kembali ke Metro City, mengapa kalian begitu ingin aku kembali? Bukankah kehadiranku di sana juga tidak diinginkan? Tanya Ivan, kembali kataku kembali, apa kau mendengar? Kata Hiden dengan emosi, kau Hiden, urus saja dirimu sendiri, jangan menganggap aku seperti anak kecil, bagaimanapun aku ini adalah kakak MU, kata Ivan mengingatkan, wih, kakak kata MU, kau tidak layak untuk itu, aku katakan sekali lagi kepadamu anak haram, jika tidak ada yang bisa kau lakukan di sana, maka kau harus kembali untuk menemui ayah, tegas Hiden, jika aku tidak mau, kau mau apa? kata Ivan menantang, bagus, hahaha, bagus sekali Ivan, kau tunggulah waktu MU, ancam Hiden, kau tidak perlu mengancamku Hiden, aku sudah bosan mendengar ancaman, kau dan ibu MU sama saja, sama-sama serigala, kata Ivan mencibir, dasar sialan, aku akan mengadukan MU kepada ayah, ini Star Hill Nack, bukan Metro City, pergilah adukan, katakan juga bahwa aku menantang kalian untuk datang ke sini, kata Ivan sambil mengolok-olok Hiden, tut, 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 terdengar suara menandakan panggilan itu telah berakhir, di Villa Patrick saat ini tampak Hiden dengan marah membanting ponselnya ke lantai, dia dengan marah berteriak-teriak membuat semua orang segera mengalihkan perhatian kepadanya, ada apa dengan MU Tuan Muda? tanya salah seorang pengawal kepada Hiden, di mana ayah? tanya Hiden, Tuan Besar ada di ruangannya, jawab pengawal itu, mendengar jawaban pengawal itu, Hiden segera berbegas menuju ruangan kerja ayahnya yaitu Robin Patrick, sebaik saja dia tiba, dia langsung masuk tanpa mengetuk pintu dan dengan kasar membanting pintu tersebut, lalu segera mengempaskan dirinya di kursi yang terdapat di dalam ruangan itu, melihat Hiden seperti sangat marah, Robin pun segera bertanya, ada apa dengan MU Hiden? tampaknya kau sangat marah sekali, tanya Robin Patrick melihat anak kesayangannya itu tampak seperti kesetanan, anak haram itu ayah, dia sengaja membuat aku marah, kata Hiden mengadukan Ivan kepada ayahnya, memangnya mengapa dengan Ivan? tanya Robin tidak mengerti, aku menanyakan tugas yang ayah berikan kepadanya, tapi dia malah mengejek dan menantangku untuk mencari informasi itu sendiri, dia juga tidak mau lagi tunduk kepada ayah, kata Hiden dengan sengaja memojokkan Ivan agar ayahnya terpancing, benar saja, begitu Robin mendengar aduan dari Hiden, dia langsung menampar meja dengan keras, anak sialan itu berani menentang perintahku, dia harus diberi pelajaran, kata Robin, dia berada di Star Hill ayah, apakah kita akan ke Star Hill untuk membalasnya? kata Hiden bertanya, tidak untuk saat ini anakku, bagaimanapun saat ini ayah sedang disibukan dengan perusahaan kita yang semakin menurun, harga saham menurun dan nilai pasar perusahaan juga terjun bebas, kita jangan mencari masalah baru, kata Robin, ikut apa kata ayah sajalah, oh iya, aku ingin menemui Sendiago di country home, aku ingin bertarung di sana, aku merasa sangat bosan begini terus, kata Hiden, pergilah, tapi ada satu yang tidak boleh kau ganggu untuk saat ini, namanya Rico, dia akan menghadapi petarung dari negara, B, tak lama lagi, kau jangan menjadi pengacau persiapannya, ini karena apabila dia kalah, maka 200 juta taruhanku akan lenyap, kata Robin memperingatkan, aku ingin menghadapi yang terbaik, kata Hiden tak mau kalah, aku punya rencana untuk MU Hiden, tapi kau harus sabar, kata Robin, rencana apa itu ayah, tanya Hiden ingin tahu, tunggulah sekitar satu bulan lagi, kau akan tahu rencanaku, yang pastinya jika berhasil, ratusan juta dolar akan menjadi milik kita, kata Robin sambil menunjukkan ekspresi wajah lecek, aku akan menunggu, asalkan aku bisa bertarung, maka aku akan bertarung, untuk saat ini aku harus berlatih lagi dengan lebih giat, kata Hiden, pergilah temui Ramon, dia pasti mampu untuk melatih MU, kata Robin, baik ayah, aku mungkin akan mengajak dia sekalian berangkat ke Star Hill, kata Hiden lalu segera keluar dari ruangan itu, tetap berada di country home, jangan injakan kaki MU di Star Hill, kata Robin mengingatkan, di waktu yang sama, rombongan Jerry, Rian, Daniel dan Joanna, telah berangkat menaiki bus, meninggalkan kampung halaman Rian, ada rasa haru di hati mereka, ketika harus kembali ke Star Hill, ini karena hati mereka terlanjur suka, dengan suasana pedesaan itu, tapi semua yang dirasakan Jerry dan Daniel, tentu saja sangat berbeda dengan Joanna, dia yang selama 19 tahun ini, tidak pernah kemana-mana selain di desa saja, sangat penasaran seperti apa kehidupan di kota, beruntung baginya Rian dan Daniel sangat pengertian, dia sengaja dibiarkan bersebelahan dengan Jerry di kursi belakang, sedangkan Rian dan Daniel berada di depan kursi mereka, Joanna tampak sedikit salah tingkah, namun di sisi lain dia juga sangat senang, karena bisa sebangku dengan Jerry, sesekali Joanna akan mencuri-curi pandang ke arah Jerry, dan berpura-pura tidak melihat ketika Jerry tanpa sengaja memandang ke arahnya, ada apa Joanna? sepertinya ada sesuatu yang sedang kau fikirkan, tanya Jerry yang pura-pura tidak tahu kalau Joanna sering mencuri pandang kepadanya, eh, ah, tit, tidak apa-apakah, aku hanya membayangkan seperti apa nanti kehidupan di kota, kata Joanna beralasan, kehidupan di kota jauh berbeda dengan kehidupan di desa, di sana tidak ada istilah siang atau malam, selalu saja sibuk sepanjang waktu, sangat sulit untuk dapat beristirahat dengan nyaman jika berada di kota, kata Jerry menjelaskan, lalukah, apakah di kota nanti aku akan memiliki teman seperti di kampung? aku mendengar kalau orang-orang di kota itu kebanyakan sombong dan memandang rendah orang-orang yang datang dari desa, Kak Rian juga pernah bercerita kalau dia sering mendapatkan hinaan serta cacian ketika dia baru saja tiba di Star Hill, kata Joanna, Tidak semua orang-orang di kota seperti itu Joanna, jenis orang yang seperti kau sebutkan tadi di mana-mana juga ada, bahkan di kampung tempat tinggal MU juga pasti ada, kata Jerry, tapi di kampung tidak ada yang berani menghina kukak, ini karena aku adalah keponakan kepala desa, kata Joanna sambil tersenyum manis, di sana nanti kau juga tidak akan mendapat perlakuan seperti yang kau khawatirkan, katakan saja bahwa kau adalah keponakan Tuan Ronald, kata Jerry, siapa itu Tuan Ronald, Kak? tanya Joanna ingin tahu, Tuan Ronald itu adalah orang yang cukup berpengaruh di Star Hill, suatu saat aku akan memperkenalkan dirimu kepada Tuan Ronald ini, tunggu saja ketika pekerjaanku beres semua, kata Jerry berjanji, sepanjang perjalanan mereka terus saja mengobrol entah apa saja untuk sekedar menghilangkan kejenuhan di sepanjang perjalanan tersebut, sampai akhirnya Joanna tertidur. Awalnya Joanna tertidur biasa-biasa saja dengan bersandar di kursi tempat duduknya. Namun lama-kelamaan Joanna kini rebah dan bersandar di bahu Jerry, membuat aliran darah Jerry seperti berhenti mengalir. Jerry sengaja membiarkan Joanna bersandar di pundaknya. Dia sama sekali tidak berusaha untuk menghindar sampai ketika Daniel yang usil melirik ke belakang. Rian, lihat adik sepupu MU. Hahaha. Kata Daniel tertawa membuat Rian terpaksa harus melirik juga karena penasaran. Enak benar dia dapat bantal empuk buatan pabrik William. Kata Rian sambil tersenyum sumbing. Apa yang kalian tertawakan? Jangan berisik. Nanti Joanna terbangun. Kata Jerry menegur kedua sahabatnya itu. Urusan betina saja ontak jantan ini begitu lunak dan perhatian. Kata Daniel mencibir. Kau ini Daniel. Otak MU selalu saja mesum. Kata Jerry sambil menjambak rambut Daniel dari belakang. Jerry, sesampainya kita ke Star Hill nanti, aku akan meminta cuti satu hari lagi. Aku akan menemui Helen. Kata Daniel meminta persetujuan Jerry. Aku juga Jerry. Aku akan menemui Jenny. Aku juga kangen. Kata Rian. Terserah kalianlah. Berarti gaji kalian dihitung 29 hari karena mengambil cuti ketika waktunya kerja. Kata Jerry sambil menahan tawa. Huh, dasar. Pantas saja kau bisa kaya secepat itu. Perhitungan MU persis seperti orang Belanda. Kata Daniel. Aku kaya karena warisan. Jika tidak, aku bahkan lebih miskin dari kalian yang hanya bercita-cita sebagai pedagang tomat. Kata Jerry sambil menahan tawa karena takut Joanna akan terbangun. Baiklah. Itu sepadan daripada mati kering menahan rindu. Kata Daniel yang disambut oleh ledakan tawarian.